selamat menikmati proyek ini ya sistem monitoring kualitas air dilengkapi dengan beberapa sensor ya yang pertama disini ada sensor PH kemudian ada sensor DDS kemudian ada sensor suhu ini ada sensor kekeruhan kemudian disini ada sensor ultrasonic yang digunakan untuk mengukur ketinggian dari airnya untuk mikrocontrollernya sendiri kita menggunakan ESP32 kemudian disini juga dilengkapi dengan tombol ya tiga tombol ini itu akan berfungsi ketika sistem posisi off dan kita ingin mengaktifkan relay yang ada disini jadi disini ada tiga relay yang bisa diaktifkan melalui mode manual pakai tombol atau menggunakan aplikasi seperti itu ada pun aplikasi yang kita gunakan disini kita pakai website ya teman-teman ya kita login terlebih dahulu nah disini ada beberapa tampilan ya tampilan disini adalah dashboard utama kita pilih perangkatnya dulu kita pilih ini tampilan utamanya teman-teman ya ini ada apa namanya notifikasi bahwa PH nya ini posisinya baik atau buruk kemudian asam atau basah kemudian ini nilai TDS nya ini nilai suhu ini kekeruan dan ini adalah level airnya kemudian ini relay nya tadi yang sudah saya bilang bisa melalui website atau melalui tombol manual yang ada disini nah ini adalah grafik real time nya teman-teman jadi ada PH TDS suhu grafik NTU dan HC ini adalah sensor ultrasonic nya nah disini kita bisa menambahkan perangkat kalau misalnya kita ingin perangkatnya lebih dari satu ya nah ini data perangkatnya kita sudah punya dua perangkat kalau ingin menambahkan ya tinggal kita tambahkan ya perangkatnya ini apa nah kalau misalnya kita ingin nambahkan klien klien disini adalah orang yang dapat mengakses website kita itu siapa jadi ini ibaratnya kita bikinkan akun untuk usernya gitu ya nah ini untuk profilnya bisa diukur sendiri oke ya sekarang kita lakukan uji coba terlebih dahulu dengan tampilan apa namanya tampilan dashboard utamanya kita pilih kita tunggu proses upload nah disini ada sensor PH nya ya teman-teman ya sensor PH nya sekarang posisinya adalah 6,82 nah sekarang kita coba disini saya ada PH buffer untuk asam ini ya untuk nyobanya nah ini kita coba celupkan di dalam PH buffer nya ini nah nilainya turun ya mendekati 4 kita lihat di websitenya disini nah ini apa namanya PH nya ini ada indikasinya buruk ya berarti perlu adanya normalisasi agar PH nya ini bisa mendekati PH normal oke PH nya sudah sekarang kita lihat untuk TDS nya TDS nya ya teman-teman ya nah TDS nya ini posisinya buruk untuk normalnya itu saya kasih set nya kisaran 50 sampai 250 nah ini adalah contoh dari air minum ya kita celupkan disini nah kita lihat TDS nya berapa nah TDS nya ini adalah 174 ppm ya kategorinya nah ini untuk suhunya suhunya ini kita set di bawah 28 itu dia posisinya baik ya kita coba masukkan ke dalam air kita tunggu perubahan dari suhunya kemudian ini kekeruan juga ya jadi disini saya punya satu sampel sampel yang pertama ini adalah air minum ya sampel yang kedua ini adalah air yang saya campur dengan apa ini debu ya campur dengan debu nah kita lihat suhunya masih di atas 30 ya oke kita lanjut saja nah sekarang bisa kita lihat ini adalah apa namanya sensor dari kekeruan ya saat posisi di air yang jernih dia nilainya berapa kita cek disini nah ini tadi kan sudah tercampur campur ya teman-teman bisa disesuaikan sendiri set pointnya seperti apa nah nilainya kekeruan ini sekitar 390 oke sekarang coba kita masukkan ke ini apa namanya ke air yang sangat keruh kita lihat Ntu nya ini adalah 3000 nah disini 3000 oke oke kemudian yang selanjutnya yang akan kita lakukan uji coba ini adalah untuk relay nya jadi kita akan mengaktifkan relay yang ada disini ya dengan menekan tombol nyalakan nah kita tunggu relay nya ini akan aktif kita tunggu ya prosesnya nah ini relay nya aktif ya nah ini lampu nya aktif itu dalam gak kelihatan nah nanti akan ketika aktif nanti lampu indikator yang ada disini ini akan berwarna hijau ya kalau merah benadakan relay nya mati nah ini sudah berubah warna hijau sekarang kita nyalakan ya juga untuk relay 2 nya kita tutup dulu biar gak tumpah nah ini relay nya relay 2 sudah aktif ya teman teman ya aktif kita tunggu indikator nya ini aktif juga nah ini juga sudah aktif kita relay 3 kita nyalakan juga oke nah ini relay 3 juga aktif oke terima kasih sudah menonton video LMAG yang gak selesai jika teman teman ingin membuat proyeknya langsung saja hubungi kami di lmagteknologi.com terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa